Pembangunan wisata kampung Duren di Desa Pesanggerahan Kesugihan dibiayai dari sumber dana desa tahun 2019 sebesar Rp269 juta Kini menjadi polemik yang terus berkepanjangan Menelusuri akan kebenaran informasi tersebut Apakah lelang pembangunan wisata kampung Duren dilaksanakan atau tidak Selanjutnya inilah liputan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan yang kami suguhkan untuk saudara Tukiol alias Diokasi Kesja, kepala seksi yang membidangi perencanaan pembangunan mendengar namanya disebut oleh Istam Kadus Karangkeweni Terkait proses pelelangan pada pembangunan wisata kampung Duren di wilayah Desa Pesanggerahan Kesugihan Membantah dengan tegas, apa yang disampaikan Istam Kadus Karangkeweni Sebab seingatnya, Kadus Istam itu tidak ada kaitan dengan pelaksanaan pembangunan wisata kampung Duren Apalagi sampai mengaku sebagai ketua lelang pembangunan wisata kampung Duren Pertanyaannya kapan dia ditunjuk jadi ketua lelang Seandainya ada lelang tentunya Kasih Kesja pasti tahu Jujur saya tidak tahu kalau ada lelang pada pembangunan wisata kampung Duren, kata Tokyo Seingat kami, kata Kasih Kesja, Kadus Istam itu hanya mendapat tugas untuk melakukan survei harga untuk bangunan sarana dan prasarana dalam rangka untuk pembuatan dokumen rencana anggaran pelaksanaan pembangunan RAP Bukan sebagai ketua lelang, terang Tokyo Lanjut terang Tokyo Kalau Kadus Istam mengaku sebagai ketua lelang saya tidak tahu, dan lagian kapan pembentukan panitia lelang dilaksanakan Dan perlu dijelaskan kembali bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun sumberan, Kadus Istam itu tidak untuk menangani pembangunan wisata kampung Duren Kalau dia mengaku ketua lelang, saya tidak tahu, dan saya tidak tahu ada lelang Seandainya ada kegiatan lelang sebagai Kasih yang terkait pembangunan itu, ya pasti saya tahu Kata Tokyo Kaur Kesera menjelaskan lewat chatting WhatsApp yang dikirim melalui mobil phone pribadinya Terpisah di tempat yang berbeda, Siswanto kasih pembangunan kecamatan kesugihan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Mengatakan, pihaknya tidak pernah merasa diundang untuk menyaksikan pelaksanaan kegiatan lelang pembangunan wisata kampung Duren yang digelar Desa Pesanggerahan Ucap Siswanto dengan nada lirih menjelaskan Hal yang sama juga disampaikan anik staff ahli pendamping administrasi desa tingkat kecamatan kesugihan Kami tidak tahu dan tidak pernah merasa diundang oleh pihak desa terkait kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh pihak desa pesanggerahan Padahal pendamping desa tak henti-hentinya memberikan arahan dan penjelasan terkait aturan dana desa agar dilaksanakan sesuai juklat dan juknis yang ditetapkan Kami tidak tahu dan kami tidak merasa diundang oleh pemerintah desa pesanggerahan terkait lelang pembangunan wisata kampung Duren Pihak pendamping desa hanya melakukan mana aturan yang harus dilakukan oleh desa dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh desa Namun jika desa sampai menabrak rambu-rambu regulasi dalam menggunakan dana desa itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa Pendamping desa selalu dan selalu memberikan penjelasan yang tidak henti-hentinya kepada perangkat desa agar pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Sebagai mana aturan yang ada Kata Anis didampingi para pendamping desa menjelaskan Selanjutnya inilah informasi tentang pernyataan Istam, Kadus Karangkeweni Saat dikonfirmasi di kediamannya baru-baru ini Informasi ini kami suguhkan untuk saudara Sore Pak Istam, Pak Istam, Pak Istam, ini benar apakah peneruan di dalam kaitan pembangunan Kaitan pembangunan wisata kapung burung burung ini Yang dibiayai dari dana anggota itu mas Tentu Tahun 2000 Dalam kegagian kapasitas benar-benar dalam pembangunan wisata kapung burung ini Ketua lelan Ketua lelan Ketua lelan Jadi di dalam kaitan itu Melaksanakan kegiatan lelan Tadi coba Sebutkan peserta lelannya Seperti apa dan bagaimana Ada kegiatan lelannya Untuk Mereka Kita bagi kandra Dua Kita Yang menggantikan Grap Mereka Anda L sama Ibas Setelah itu Kita mengambil kesempatan bersama Ini menurut saya sebagai kuala lelan Saya tidak berani menulis sendiri Ini kita pertimbang ke patio Dan juga pakai saya-pakan Berdasarkan pertimbangan Karena pagu Standar harga sama Bisa di Kita Ada keuntungan sedikit Dan kegiatan Ini kita sebagai pemenang Lalu di dalam kaitan itu Menurutnya Sebagai sebuah wanita lelan Yang bisa dikenangkan kepada Biasa Bapak saya Minta tolong menenangkan kait Paku Yang dijelaskan kepada kami Dari seperti apa Ini mungkin Alang-salang Tidak 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 Untuk Pak Tidak Saya Bisa Tidak Saya berpikiran Anda membantu Sebagai Dulelang Dulelang Setelah Dulelang Saya pun tidak mengikuti Kegiatan Di sana Saya tidak Jadi Lepas Saya juga Menurut Dulu Setelah itu Kok Bisa ada Semuanya Saya Mudah Itu pada Di situ Pada Pemerintahan Di sana Ada Tpkan Kemudian Ada juga Apa Mesela Kemudian Ada Pak Minho sendiri Di sana Pak Minho Aku bisa menjelaskan bahwa di dalam kaitan itu, semuanya menandatangani, dan tiga peserta itu menandatangani, Kofi Penelam, gitu, dan semuanya disitu saya tanya, Pak Minum menjelaskan, disitu ada tiga peserta, yaitu Bindes, NRF, dan Toko Asabi, dan ketika saya tanya, apakah semua sudah menandatangani Kofi Penelam? Dia menandatangani. Nah, artinya yang mendatangani, jadi tiga itu setelah saya mendapatkan penjelasan dari bingungan kedua, ini bagaimana? Jadi itu kan, itu saya bertahun seperti itu. Artinya kan pada waktu itu kan jendelan tadi juga kan di Banyodesa. Kenapa kan kalau jendelan selaku Ketua Panitialan pada saat itu jendelan sudah langsung meluruskan tentang penjelasan dari Pak Minum, yang saat itu mungkin dipandang bahwa agak tidak sesuai dengan apa yang jendelan sampaikan pada hari ini. Artinya dengan kondisi yang disampaikan Pak Minum sendiri, kan waktunya mencermikan dari Pak, bahwa desa kanan disitu disampaikan juga beberapa Pak Kates, juga Pak Cari, juga berangkat yang lain saat itu. Menurut saya, kami itu lah penjelasan dari pemerintahan desa, dan pada saat itu dia tidak pakai, itu dengan kondisi, dengan dengan Rekas Pada Hari ini, selaku Ketua Panitialan yang di Banyodesa. Jadi Ketua TK ini, saya lupa. Saya cuma lupa, Pak. Lupa, tidak? Sebenarnya Ketua Panitialan itu ditunjuk atas desa dari mana? Saya ada pemberitahuan Pak Itap dengan Ketua Lelang, Si Banyodesa. Artinya hanya secara riset dan ketan, tidak ada SK dari desa. SK dibak Cari, karena kita setiap dari bulan itu setiap pelaksanaan proyek, SK di Suma di Desa. Berarti, inginan serabu Ketua Panitialan Lelang hanya dipikaskan desa, tetapi SK tidak diberikan sama inginan. Ketua Panitialan Lelang. Semua, pastanya bisa ada. Si Banyodesa. Oh, begitu. Tapi itu ternyata inginan bisa dipertanggungjawabkan. Kita siap. Kita siap. Kita siap. Artinya, yang sesekali lagi inginan adalah Ketua Panitialan Lelang. Bukan Ketua TK yang siap. Bukan. Pusat. Berarti inginan Ketua Panitialan Lelang. Dan itu seorang yang tidak berlaku. Yang selesai. Bukan Ketua Panitialan Lelang. Dan itu seorang yang memperhubungkan. Dan juga dengan lewatkan. Yang terakhir adalah Ketua Panitialan Lelang. Terima kasih. Ketua Panitialan Lelang. Tidak tahu apa, dan ya tadi ini Mereka juga tidak koreksi Secara menurut tentang Bagaimana misalnya Apa bagaimana Kita tidak mengkoreksi Ya karena kita sudah percaya Semua Memang Sudah percaya Karena Juga Pada saat ini Sumpahnya nanti Di dalam kaitan itu Bagaimana tidak tahu apaku Apanya tidak tahu Ini nanti tahu harga semuanya Pada saat ini Bagaimana sudah standar Semuanya Memang Harga pasti semua Artinya Bagaimana kita tidak tahu sama sekali Bagaimana seluruh yang Dihelangkan dari Penyelidikan dari Pematerian ini Mau lelang Mau menawar-menawar Yang lain-lain Kan menawar-menawar Seluruh Bagaimana Tawar-menawar Ui 200 juta Misalkan 250 juta Ini saya nawar 245 Ui Saya nawar 230 Kalau Kalau lelang terbuka mungkin Bisa terjadi seperti itu Terus Di dalam Ayan-menawar Penyelidikan dari Yang Trafarka Itu Ayan-menawar Sudah terjadi Sedih-sedih-sedih Sedih-sedih Sudah tercatat Jadi Maksudnya Desa Ketigiran 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 Oke Terima kasih mas Terima kasih Untuk Kelebannya Nanti saya akan Lebih Itu lagi Untuk Pak Kades Untuk Berjalan Istilahnya Apa ya Jangan Gampangkan Ya Bapak itu Pernah mendapat Undangan Lelang Dari Panitia Lelang Proyek Pembangunan Wisata Kampung Duren Pak Saya Belum pernah Menerima Undangan Lelang Kampung Duren Artinya Saat itu Tidak ada Perangkat desa Yang datang Dalam Menyampaikan Surat Tidak ada Yang Kesitu Yang Tidak ada Yang datang Mengantarkan Surat Undangan Untuk Ikut Lelang Artinya Bapak Tidak tahu Persis Tentang Ketigiran Dalam Bapak Ya Sekali lagi Pak Berarti Bapak Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Daerah Sumberan Di Abung Duren Berarti Bapak Indinya Bagaimana Mengikuti Lelang Atau Tidak Tetapi Kalau Nama Bapak Sampai Dicatut Dicatut Mengikuti Lelang Nama Bapak Terima Atau Tidak Sekali Lagi Terima Kasih Pak Atas Penjelasannya Assalamualaikum Pak Kodir Terima Bapak Betul Pemilik Toko Material NTR Pak Nus Artinya Bapak Sekali lagi Dalam Program Pembangunan Kampung Duren Yang Dilakukan Oleh Desa Kesanggerahan Di Tahun 2019 Berarti Bapak Memang Betul Tidak Mengikuti Lelang Terima Kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Benar Pada Proyek Wisata Kampung Duren Tahun 2019 Sebagai Pemenang Lelang Penyedia Material Pak Iya Itu Nilai Anggarannya Yang Dimenangkan Lelangnya Berapa Ya Itu Memangnya Kebutuhan Masalah Masalah Yang Terutup Yang Bersama Belajar Nilai Kotan Oh Belajar Nilai Kotan Ya Pak Ya Pak Lelang Kepan Itu Sebagai Pemenang Lelang Pada Saat Lelang Itu Peserta Lelang Siapa Saja Pak Oh Good 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 Terus Pak Siapa Nus Pak Siapa Satu Nus Wan Terus Satu Lagi Terus Satu Lagi Terus Satu Tiga Tiga Bergera Berarti Bundes Bundes Pak Nus Wan Terus Satu Lagi Yang Satu Lupa Ya Pak Oke Berarti Di dalam Kaitan Itu Sebenarnya Bapak Menyetop Material Proyek Itu Setelah Dibatalkan Proyek Itu Selesai Habisnya Berapa Bapak Sekali Lagi Bapak Bapak Banyar Bagi Berkantikan Beserta Sebagai Bemenang Penyedia Masri Ini Benda Sini Terus pesertanya adalah Pak Minus Slam, tidak kan berarti peserta Binteknya ya Pak ya? Selanjutnya Pak, saya mau tahu, pesanatan dalam yang diajukan saat itu seperti apa Pak? Surat Ijin, Siwut, PJP dan NPWT, itu sarannya ya Pak ya? Oke, berarti ini proyek sudah selesai untuk di sutilian atau bagaimana Pak Pak Masih? Oh, sudah-sudah, ini masih besar, oh, memang aku nggak baca di sutilian ya Pak. Artinya di dalam kaitan itu Seluruh pesan kalawan Tanda tangan semua Seluruh pesan kalawan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saudara Semoga bermanfaat Terima kasih 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 Terima kasih